Alangkan Anis, alangkan Nasdem Alangkan Anis, alangkan Nasdem Ayo sama-sama kita buka Alangkan Anis, alangkan Nasdem Bakal calon legislatif Bacalek dari partai Nasdem yang akan bertarung di dapil DKI 1 Jakarta Timur membakar atribut partainya sendiri di jalan tipar Cakung RT 09 RW 07 kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Senin 4 September 2023 Bacalek Nasdem bernama Abdul Roshid Arshad tersebut melakukan hal demikian lantaran dirinya kecewa atas keputusan sepihak petinggi partai Nasdem yang telah memilih Cak Imin sebagai jawab pres Anis Baswedan Tak sendiri, Roshid melakukan aksinya membakar bendera Nasdem itu bersama belasan pedagang pasar Kalimalang Cakung Dalam video yang dibagikan Instagram at terang underscore media Tampak Roshid dan belasan pedagang melepas kaos atribut Nasdem yang sebelumnya mereka pakai Setelah dilepas, kaos itu kemudian dibakar bersama bendera yang sebelumnya sudah diletakkan di atas tanah Dikutip dari warta kota, mereka memulai aksinya dengan long march berjalan dari titik awal di jalan tipar Cakung hingga mencapai pasar Kalimalang Cakung Mereka membawa sepanduk yang berisi aspirasi penolakan keras terhadap keputusan pimpinan partai Nasdem yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai ketung PKB yang akan menjadi baca pres mendampingi Anis Baswedan dalam pemilu 2024 Mereka merasa kecewa karena Anis memilih Cak Imin yang menurut mereka terlibat dalam kasus proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton